Apel gelar pasukan operasi Lilin Kapuas 2016 dipimpin langsung oleh Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Irjen Pol Musyafak dan dihadiri oleh sejumlah Forkopimda. Operasi Lilin Kapuas ini akan berlangsung selama 10 hari, dimulai dari tanggal 23 Desember sampai 1 Januari. Jumlah personel yang dilibatkan adalah 2 per 3 dari kekuatan Polri untuk mengamankan tempat-tempat yang sering dikunjungi masyarakat, seperti pelabuhan, terminal, dan bandara serta pusat perbelanjaan. Khusus untuk perayaan Hari Raya Natal, Kapolda Kalbar Irjen Pol Musyafak menyatakan akan menempatkan personel kepolisian ke gereja-gereja di seluruh wilayah. Ia pun telah memerintahkan pada setiap Kapolres untuk membagi kekuatan sesuai dengan kebutuhan di masing-masing gereja. Masing-masing Polres semua sudah memplot anggota sesuai dengan jumlah jamaah yang akan melaksanakan ibadah di situ. Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Kristian Disanjaya pun mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat agar perayaan Natal berjalan lancar dan kondusif. Sesuai dengan pesan Natal, lancar Natal, dan kemudian kita jaga ketertiban keamanan. Di samping pengamanan yang dilakukan di objek-objek vital, kepolisian juga akan meningkatkan patroli untuk memantau dan menjaga situasi agar tetap kondusif dan terkendali.